Sebanyak tiga provider jaringan telekomunikasi belum menyelesaikan pembayaran kewajiban hak telekomunikasi tahun buku 2019 yang seharusnya sudah dilunasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangkep pada rapat Pansus edisi Selasa 2 Juni 2020 didesak oleh DPRD Pangkep untuk menagih retribusi pengawasan dan pemantauan menara telekomunikasi yang sudah lama belum terbayarkan. Menurut data dari dokumen LKPJ Bupati tersebut, terdapat tiga penyelenggara telekomunikasi jaringan seluler yang belum melaksanakan pembayaran kewajiban tahun 2019 lalu. Perusahaan yang menunggak atau keterlambatan dalam pembayaran ialah penyelenggara jasa internet yakni PT. Telkom Indonesia, Miratol, dan Tower Bersama Group. Sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 19 tahun 2016, apabila penyelenggara tidak memenuhi kewajiban sampai dengan batas waktu yang diberikan, maka akan dikenakan sanksi administratif. Berupa teguran tertulis sebanyak tiga kali dan pencabutan izin penyelenggara. Ini harus ditanggir dong. Itu harus ada penegasan dari pihak pembayaran. Ini kan ada target ini. Ini luar biasa kesel target ini untuk pembayaran 300 juta ini kan sampai sekarang. Ini harus ada penegasan dari jenis pembayaran untuk menanggir. Provider mana yang tidak membayar sampai sekarang? Itu kan harus itu. Apabila tidak. Ini kewajibannya kita. Perhubungan apa satu? Dinis untuk menanggir. Jadi sebaiknya provider yang tidak membayar segera melakukan pembayaran. Agar mereka bisa beraktifitas yang baik tanpa ada halangan-halangan. Nanti kalau terjadi, inventarisir dari Pemda untuk melakukan penagihan yang lebih tegas. Ya kita kan support dari segi yang garis. Kenapa kebutuhannya dia untuk menunggu perselanjangan? Kita tidak bisa support dari pembayaran. Kita tidak berapa kebutuhannya. Kita tidak berapa kebutuhannya. Kita tidak harus hitung mereka. Kemudian kembali lagi target PD. Ini kan target PD-nya itu hanya di provider saja. Jadi kalau tidak langkah tegas dan dinas terkait, tidak boleh. Dia tidak bisa capai ini. Dan kalau tidak capai ini, semua berpengaruh yang baik. Muhtar Sali, selaku anggota DPRD Komisi 2 Kabupaten Pangkep, menyampaikan desakan kepada para provider jaringan telekomunikasi yang sudah menunggak. Yang notabene-nya masalah tersebut akan berpengaruh ke aspek lain. Demi menjalankan program kerja Kabupaten Pangkep yang semakin baik. Saya kira desakan yang disampaikan oleh anggota DPRD pada saat pembahasan laporan keterangan pertamu yang berkati. Saya kira ini bagus sekali. Dan tentu kita juga menyampaikan periksaasi atas perhatiannya, atas dukungan muridnya kepada pemerintah daerah melalui dinas KUMIPO. Tentu ini juga merupakan support, motivasi bagi dinas KUMIPO untuk terus menggenjot penagihan jasa pengendalian tower BTS. Utamanya bagi yang memang belum melakukan penyetoran. Dan tentu kita berharap dengan support perhatian dari anggota DPRD, maka para provider yang memang belum melakukan pembayaran kepada pemerintah daerah, tentu akan timur rasa kesadaran untuk sesegera mungkin bisa melakukan penyetoran ke kas daerah. Utamanya bagi provider yang memang sama sekali belum melakukan penyetoran di 2019 termasuk 2020.